Sementara itu pemirsa pemberangkatan Jemaah Calon Haji Wajo, Kelotor 19 Embarkasi, Makassar, Nyaris Riju. Akibatnya satu Jemaah Calon Haji pingsan. Inilah suasana saling berdesakan antara pengantar dan Jemaah Calon Haji Wajo, Kelotor 19 Embarkasi, Makassar, di alaman kantor Bupati Wajo, Sulawesi Selatan. Suasana nyaris riju karena para pengantar menesak masuk ke aula tempat berkumpulnya Jemaah. Bahkan salah satu Jemaah pingsan dan terpaksa diamankan petugas. Dari keseluruhan Jemaah Calon Haji, Kelotor 19 Embarkasi, Makassar, 70 persennya merupakan lansia dengan daftar tunggu hingga 10 tahun. Hal inilah yang mendorong keluarga Jemaah untuk mengantarkan Jemaah hingga ke aula tempat berkumpulnya Jemaah. Yang berangkat untuk tahun ini itu mendaftar 1 buli sampai 5 Oktober, kalau minggu 9. Kalau misalnya mendaftar pada 10 tahun, baik. Sekarang yang berangkat tahun ini, kemudian yang mendaftar sekarang itu, sekarang daftar tunggu kita ada 13.800. Jemaah Calon Haji Wajo yang tergabung dalam Pulau 19 Embarkasi, Makassar berjumlah 450 orang dan diangkut dengan 16 armada bus. Mereka dijatuhkan timba di Asrama Haji Saudian, Makassar hari ini. Dari Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sangkan, Anyus melaporkan.